Kip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sikin Teso Berikut ini akan saya sampaikan Masalah gudik atau skabies Yang sering terjadi Pada sapi maupun kucing Kambing juga sering terjadi Silahkan Simak dan jangan lupa Untuk subscribe dan notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi Terbaru dari saya Terima kasih Baiklah kita bahas satu persatu Agak teori sedikit tidak masalah Agar kita lebih tahu saja Masalah ini Apakah skabies itu Agar kita tidak salah dalam Mengubatinya Jadi skabies ini merupakan penyakit sonosa Yang bisa menular dari hewan ke manusia Penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarkoptes KPI Jadi bentuk tungau itu Hampir bulat ya Seperti ini Gambar yang disini Bentuknya oval Warnanya krem Dorsalnya itu cembung Dan ventralnya itu pipih Bersisik Saat dia masih larva Dia memiliki tiga pasang kaki Dewasa Dia memiliki empat pasang kaki Ini yang atas itu Satu Dua Tiga Empat Ukurannya Itu yang betina itu lebih besar Daripada yang jantan Tungau ini Hidupnya di bawah Lapisan Permukaan kulit Yaitu di epidermis Jadi gambarannya seperti ini Jadi dia itu membuat terowongan Di bagian epidermis untuk bertelur Jadi gambarannya terlihat seperti itu Dia akan bertelur di bagian epidermis Otomatis dengan kondisi demikian Kalau dilakukan pengobatan secara topikal saja Atau di permukaan kulit Itu tidak akan bisa menjangkau kuman Yang ada di bagian epidermis Kemudian Yang terjadi pada kucing Biasanya infeksi itu Dimulai dari bagian telinga Awal mula biasanya Terjadi infeksi Terjadi katal-katal Di telinga Terjadi kemeran Radang Kemudian Kaki mulai menggaruk Di telinga tersebut Sehingga setelah di telinga itu Infeksi berikutnya adalah Di kakinya Jadi kedua kakinya Kaki depan terutama Di sini akan Menyebar ke Bagian biakan yang lain Karena misalnya Mungkin hanya pengobatan topikal Jadi untuk yang di bagian epidermis Tidak terobati Sehingga sampai ke mana-mana Dan belum terjadi kesembuhan Saat tunggo tersebut Masuk ada lubang-lubang kecil Yang dia masuki di kulit Lubang-lubang itu Akan mengeluarkan eksudat Dan bila eksudat itu Mengering Maka akan terjadi keropeng Dan mungkin juga Ada bulu rontok Dan terjadi penebalan Di kulitnya Karena tidak efektifnya Pengobatan secara topikal Sebaiknya dilakukan Pengobatan secara injeksi Yang sebaiknya Dibawa ke dokter hewan Sehingga akan terjadi Penyembuhan yang cepat Dan total Bila tidak segera Dilakukan penanganan Dengan baik Maka itu akan Menyebar ke seluruh tubuh Dan itu akan Memperbarah kondisi Jadi sebaiknya Segera dilakukan Pengobatan Bila tidak dilakukan Pengobatan dengan baik Maka Kucing tersebut Atau hewan tersebut Akan semakin kurus Kemudian nafsu makan turun Dan tidak jarang juga Akan terjadi kematian Dalam kondisi yang sudah parah Seperti itu Biasanya pengobatan Dilakukan lebih dari sekali Jadi satu kali pengobatan Kemudian diulang Sepuluh atau lima belas hari lagi Begitu sampai Kondisi dengan Kondisi yang baik dan sembuh Begitu pula pada sapi Biasanya Dimulai dari bagian leher Kemudian ke punggung Ke belakang Di sebelah kanan dan kiri Bunggung Ini Sebelah kanan dan kiri Prosesnya sama Jadi Dia akan mengeluarkan Exudat Dari Bekas-bekas Dia masuk Ada lubang-lubang itu Kemudian Sudat itu Bila kering Akan menjadi Kerobeng Nah ini sudah Dibersihkan Sama pemiliknya Kerobengnya Dalam kondisi seperti Sebenarnya juga Bisa juga Infeksi sekunder Jadi bisa ada Kuman masuk Bisa bakteri Atau Kuman yang lain Sehingga lebih Membahayakan bagi sapi Ini kita lihat Dari posisi yang lain Dan ini sudah Menyebar ke Tempat yang lain Bagian kiri Dari tubuh Sapi Sebelah kirinya Sarkoptas KB Ini Bersifat Soonosis Bisa melar Ke manusia Disambung itu Dia juga bisa Menginfeksi Sapi Anjing Kucing Kambing Kemudian Domba Kerbau Kuda Babi Kera Unta Serigala Beruang Heina Musang Dan lainnya Siklut hidupnya Terdiri dari Telur Larva Limpa Dan Dewasa Dimulai dari Betina yang bertelur Di epidermis Setelah dia membuat Semacam terowangan Setelah tembus dari kulit Dia membuat terowangan Dan bertelur Di situ Kemudian telur Telur Yang diletakkan Tadi Akan Menetas Sekitar 3 Sampai 4 Hari Kemudian Akan menjadi Larva Dan kita Lihat tadi Bahwa Larva Tadi Berkaki 6 Atau 3 Pasang Kaki Dan dalam Waktu 1 Sampai 2 Hari Larva Tersebut Akan menjadi Nimpa Yaitu Nimpa 1 Dan Nimpa 2 Nimpa Ini Berkaki 8 Atau 4 Pasang Kaki Dan Setelah 2 Sampai 4 Hari Dia Akan Menjadi Dewasa Dan Mampu Untuk Beriproduksi Gambarannya Seperti Ini Jadi Di bagian Terowongan Itu Dia Gunakan Untuk Bertelur Dari Telur Ini Dia Akan Menetas Selama 2 Atau 4 Hari Kemudian Akan Menjadi Larva Yaitu Yang Mempunyai Kaki 6 Atau 3 Pasang Akan Menjadi Niva Yaitu Yang Berkaki 8 Atau 4 Pasang Kaki Kurang Lebih Sekitar 3 Sampai 4 Hari Kemudian Dia Akan Menjadi Dewasa Jadi Sekitar 7 Atau 8 Hari Dan Siklus Keseluruhan Sekitar 10 Sampai 14 Hari Jadi Begitu Siklus Hidupnya Sehingga Ada Yang Bertur Kembali Dan Diulangi Siklop Hidup Seperti Itu Lagi Ini Cukup Penting Bahwa Dia Akan Menginfeksi Di Bagian Yang Tidak Berpikmen Lebih Sering Tidak Berpikmen Daripada Yang Berpikmen Kemudian Besar H itu Karena Dia Lebih Mudah Menembus Kulit Di Bagian Yang Tersebut Yang Tidak Berpikmen Kemudian Pada Bagian Hewan Yang Berbulu Lebat Atau Yang Panjang Juga Kotor Ini Juga Lebih Mudah Dienfeksi Oleh Sekabies Ini Mungkin Pengaruh Kelembapan Juga Sangat Besar Disini Begitu Juga Pada Hewan Yang Mudah Lebih Mudah Terinfeksi Daripada Yang Dewasa Mungkin Juga Bunganya Dengan Kekerasan Kulitnya Yang Mudah Lebih Mudah Tertembus Tertembus Tunggau Tersebut Juga Pada Hewan Yang Kekurangan Vitamin Misalnya Vitamin A Atau Kekurangan Protein Atau Terinfeksi Oleh Penyakit Kulit Yang Lain Itu Juga Lebih Mudah Terinfeksi Tunggau Tersebut Daripada Yang Benar-benar Sehat Dan Cukup Gisi Hewan Yang Cacingan Juga Mudah Terinfeksi Atau Juga Pada Musim Penghujan Itu Lebih Mudah Terinfeksi Daripada Pada Musim Kemarau Itu Juga Pada Kandang Yang Padat Ada Satu Satu Yang Terkena Itu Juga Bisa Mengenai Ternak Yang Lain Cepat Sekali Penularannya Untuk Hewan Baru Yang Tidak Dikontrol Dan Tidak Disendirikan Atau Tidak Dikarentina Dulu Dan Langsung Dimasukkan Dalam Kandang Pada Ternak Baru Yang Subklinis Atau Yang Tidak Terlihat Padahal Dia Membawa Penyakit Itu Dan Langsung Kandang Ya Sudah Semua Bisa Terkena Begitu Jika Pada Hewan Lain Misalnya Kucing Meskipun Dia Tidak Keluar Misalnya Ada Kucing Lain Yang Masuk Padahal Dia Sakit Ya Sudah Dia Bisa Tertular Dari Situ Jadi Itu Akan Terjadi Penularan Secara Langsung Dari Yang Sakit Ke Yang Sehat Jadi Penularannya Langsung Di antara Hewan Peliharaan Tadi Bisa Bisa Juga Dari Hewan Hewan Liar Yang Memang Terinfeksi Dan Kontak Dengan Hewan Piharaan Kita Atau Dia Ada Di Tempat Yang Disitu Dia Meninggalkan Skabies Dan Ternak Kita Kontak Disitu Pada Hewan Yang Baru Masuk Yang Masih Sublinis Ini Juga Kita Tidak Mengetahui Juga Harus Kita Curigai Jadi Memasukkan Hewan Baru Juga Harus Di Isolasi Dulu Atau Dikarantina Dulu Selama Beberapa Waktu Sekitar Dua Minggu Kalau Sudah Tidak Ada Penyakit Atau Baik Skabies Atau Penyakit Yang Lain Itu Baru Bisa Kita Campur Dengan Hewan Yang Lain Begitu Juga Pada Peralatan Peralatan Yang Tercemar Misalnya Ya Pada Saat Groming Bila Ada Terkena Skabies Juga Bisa Menularkan Jadi Kalau Sudah Terkena Skabies Jangan Dibawa Ke Sana Nanti Kasian Yang Lain Bisa Tertular Atau Di Kandang Atau Di Tempat Lain Yang Pernah Disinggai Dan Tercemar Itu Bisa Menularkan Ke Hewan Yang Lain Perjalanan Penyakit Itu Ada Beberapa Fase Yaitu Fase Pertama Satu Sampai Dua Hari Setelah Investasi Tunggau Jadi Setelah Dia Masuk Dia Akan Menembus Lapisan Epidermis Gulit Tadi Sudah Saya Katakan Dia Akan Menembus Lapisan Epidermis Gulit Dan Akan Tampak Lubang Lubang Kecil Disini Dia Akan Masuk Melalui Lubang Tersebut Kemudian Ke Epidermis Gulit Dan Akan Bertelur Disitu Pada Fase Kedua Terjadi Pada Empat Sampai Tujuh Minggu Jadi Setelah Selama Di Epidermis Tadi Tunggau Terah Dia Akan Terutup Kropeng Atau Kerak Di Permukaan Kulit Hal Ini Karena Eksudat Yang Keluar Dari Lubang Tadi Akan Mengeras Dan Membuat Kerupeng Atau Kerak Tersebut Hal Ini Akan Membuat Kulit Menebal Dan Dulu Akan Rontok Fase Ketiga Itu Sekitar Tujuh Atau Lapan Minggu Atau Sekitar Dua Bulan Dan Kerak Tadi Akan Terkelupas Pada Saat terkelupas Ini Akan Terlihat Adanya Lubang Lubang Kecil Di Kulit Jadi Kalau kita Lihat Masa Inkubasinya Berkisar Antara Sepuluh Sampai Empat Puluh Jadi Awal Mula Kejarahnya Merah Atau Kemerahan Kemerahan Di Kulit Juga Gatal Gatal Sekelain Kemerahan Ini Terjadi Peradangan Sekitar Tempat Dia Invasi Atau Dia Masuk Adalah Merah Keradangan Dan Akan Terbentuk Eksudat Cairan Cairan Yang Keluar Dari Lubang Lubang Tadi Ini Terjadi Iritasi Atau Kemerahan Kemudian Setelah Jadi Keradangan Terjadi Dia Akan Merasa Gelisah Kemudian Gatal Gatal Dan Garuk Garuk Pada Kusing Itu Sering Garuk Garuk Sehingga Kakinya Terkena Begitu Kaki Terkena Sepuluh Seluruh Tubuh Terkena Karena Terjadi Penebalan Pada kulit Maka Kulit Akan Tampak Keras Kemudian Terjadi Seperti Keriput Dan Meluntung Meluntung Itu Dan Bulu Rontok Dapat Tugas Terjadi Kematian Pada Yang Mudah Angka Kematian Bisa Mencapai 50% Kalau Sudah Begitu Pengobatannya Harusnya Bagaimana Bila Dari Awal Sudah Diketahui Maka Pengobatannya Sebenarnya Lebih mudah Daripada Sudah Terlambat Karena Begitu Ada Kejala Awal Seperti Katakan Tadi Mulai Kemeraan Mulai Keradangan Harusnya Segera Diobati Sehingga Ini Belum Sempat Bertelur Sehingga Pengobatannya Akan Semakin Lebih Mudah Kalau Sudah Terjadi Seperti Ini Pengobatannya Adalah Pertama Adalah Melalui Dipping Bisa Direndam Obat-obat Yang Ada Disini Komopos BHC Permetrin Atau Obat-obat Lain Yang Cocok Disikat Atau Brushing Bisa Juga Disemprot Atau Spraying Ini Bisa Dibeli Obat-obat Ini Atau Datang Kedokter Untuk Dilakukan Pengobatan Secara Injeksi Atau Sontek Atau Obat-obat Secara Peroral Yang Diminumkan Bila Sudah Diobati Biasanya Karena Sudah Terjadi Beberapa Waktu Sudah Bertelur Dan Menjadi Larva Pada Kondisi Sudah Ada Telurnya Telur Ini Tidak Bisa Terubati Atau Terbunuh Sehingga Pasien Atau Hewan Tersebut Harus Disontek Kembali 10 Hari Atau 15 Hari Setelahnya Bisa 2 Sampai 3 Kali Kadang Lebih Sehingga Telur Sudah Menetas Dan Bisa Terbunuh Oleh Obat Tersebut Lantas Setelah Dilakukan Pengobatan Jangan Lupa Kandang Juga Harus Dibersihkan Dan Tempat Untuk Bersingkah Hewan Yang penting Lagi Adalah Hewan Dalam Kondisi Harus Bersih Harus Dimandikan Secara Bergala Atau Secara Teratur Kucing Terutama Harus Dimandikan Kemudian Kalau Di kandang Terlalu Banyak Hewan Atau Terlalu Padat Misalnya Sabada Kambing Atau Sapi Yang Terlalu Padat Akan Mudah Sekali Terjadi Penularan Sehingga Perlu Dijarangkan Kemudian Untuk Hewan Yang Baru Harus Di Isolasi Dulu Jangan Dicampur Atau Kalau Pada Kucing Kalau Ada Kucing Baru Atau Kucing Liar Harus Hati Hati Karena Bisa Menularkan Ke Hewan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Salam Sehat Untuk Kita Dan Peliharaan Kita Sekian Dan Sampai Jumpa Lagi Kik Sub indo by broth3rmax